Apa sih bedanya Improver dengan Sobtoner dalam pembuatan roti dan donat? Mau tahu? Yuk kita bahas. Yang pertama saya akan membahas Improver ya. Ini seringkali dikenal bahwa Improver adalah sebagai pelembut roti. Fungsi pertamanya adalah membantu proses pengembangan. Jadi membantu ragi dalam proses pengembangan roti atau donat. Yaitu fungsi yang pertama. Yang kedua adalah dia membentuk jaringan roti atau serat roti yang lebih halus. Tekstur dari atas rotinya, biasanya atas rotinya itu lebih halus lagi. Kemudian yang ketiga adalah bisa memperpanjang umur roti. Tapi dia bukan sebagai pengawet. Menambah umur roti itu artinya dia tidak selama seperti pengawet. Mungkin bisa 2-3 hari ya. Rotinya bisa tahan atau tidak tumbuh jamur. Improver ini masuk di dalam proses pembuatannya itu masuk di dalam bersama dengan bahan kering. Biasanya masuk di dalam tepung, gula, susu bubuk, ragi juga ya. Jadi masuk ke dalam bahan kering. Biasanya di awal diaduk sampai dengan rata. Kemudian yang kedua adalah softener. Jadi softener ini adalah kalau Improver dia melembutkan tapi tidak melembabkan. Makanya kita butuh roti itu supaya tahan lembabnya lebih lama. Maka kita membutuhkan softener. Jadi fungsi softener itu sendiri di dalam adon roti dan donat dia memberikan kelembapan yang lebih lama. Pada saat rotinya sudah berjamur pun dia akan tetap lembab. Karena softener ini sebenarnya bahan dasarnya adalah emulsi yang ditambah dengan lemak. Jadi cara kerja si emulsinya ini adalah dia mengikat air dan lemak. Sehingga bertahan atau pada saat di oven dia tidak terbuang terlalu banyak dan terjadilah kelembapan. Dan di dalam emulsi ini atau softener ini, dia selain ada emulsi juga ada lemaknya atau ada fatnya. Sehingga bisa juga mengurangi di dalam resep itu bisa mengurangi misalkan margarin atau butter yang kita gunakan dalam resep pembuatan roti dan donat. Kedua bahan ini berbeda fungsi, tapi dua-duanya wajib dipakai dalam roti. Jika roti teman-teman atau sahabat Mero mau yang lembut dan lembabnya lebih tahan lama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.